Halo teman-teman, ATLM Indonesia Kali ini kita membahas Kepercayaan diri dalam berkomunikasi Yang mana ini materi Untuk perkeluan online bagi ATLM mahasiswa-mahasiswi di Indonesia Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki Oke langsung saja kita bahas Permulaan sebagai pembuka bahwa Sebuah pertanyaan Pernahkah Anda merasa frustasi ya Setelah berbicara atau bercakap dengan seseorang Karena Anda tidak merasa berkomunikasi sebaik yang Anda sukai Ini pertanyaan yang pertama Kemudian lagi Pernahkah Anda menghindari atau menjauhi Percakapan yang menanyakan diri Anda sendiri Apakah yang baru saja terjadi Nah dua pertanyaan ini merupakan Sebuah pembuka dalam hal terkait dengan Kepercayaan diri dalam berkomunikasi Jadi penting disini ya Komunikasi untuk memperlancar Tugas-tugas atau kegiatan sehari-hari kita Terutama di bidang laboratori medik Oke kita mulai dengan Kepercayaan diri berkomunikasi Nah Poin pertama disini Gaya komunikasi yang benar-benar menambah Keefektifan kita dengan orang lain Dan menciptakan hasil yang paling positif Ini penting dalam kepercayaan diri dalam berkomunikasi Poin kedua disini Mampu memperbaiki hubungan antarpersonal Dan mengurangi konflik kecemasan ya Atau kecemasan akibat interaksi tersebut Poin ketiga disini Menambah penghargaan terhadap diri Meminimalkan stres Kemudian memperlakukan orang lain dengan terhormat Kunci-kuncinya disini bagi berikut Yang keempat poinnya Mengurangi perasaan depresi Atau tertekan ya Atau tidak adanya bantuan Dan poin terakhir yang kelima Memberikan perasaan yang mengontrol Disini kepercayaan diri dalam berkomunikasi Nah kita kenal disini Bahwa gaya komunikasi Dibagi menjadi Empat bagian Yaitu komunikasi pasif Kemudian komunikasi agresif Komunikasi asertif Dan komunikasi pasif agresif Dikombinasi dari pasif dan agresif Jadi ada empat bagian Kita mulai dulu ya Teman-teman dengan gaya komunikasi pasif Nah yang pertama Yang perlu digarisbawahnya disini Yaitu yang pertama Cenderung menghindari Konflik dalam segala hal Ini ciri dari komunikasi pasif Yang kedua Orang ini memilih menutup diri Tidak aktif Daripada mengambil risiko Membuat orang lain menjadi Tidak senang Jadi dia lebih banyak Diam saja Ketiga Gaya ini Cenderung menghasilkan Situasi Kalah menang Dan merasakan Kemarahan Penipuan Dan kehilangan Kontrol Yang keempat Orang yang menggunakan Gaya ini Dalam berinteraksi Sehari-hari Memiliki Keyakinan Bahwa Kepentingan Orang lain Lebih penting Dan Kepentingannya Sendiri Dari Kepentingannya Sendiri Dan Jika dia Angkat bicara Ya kan Orang lain Akan mengabaikan Dan tidak Memperdulikannya Jadi Merasa Rendah Disini Kemudian Yang kelima Orang yang seperti ini Biasanya Memiliki Perasaan Kurang Menghargai Diri Sendiri Dan Kesulitan Mengenali Kepentingannya Sendiri Yang sulit Mengetahui Bagaimana Mendapatkan Kebutuhan Tersebut Dengan Tepat Disini Sifatnya Dia Hanya Pasif Dan Berdiam Diri Kemudian Dia Mengorbankan Dirinya Sendiri Mempentingkan Orang lain Menjaga Perasaan Orang lain Oke Disini Pasif Nah Kemudian Lawannya Dari Pasif Adalah Komunikasi Agresif Nah Ini Ciri-cirinya Yang pertama Menciptakan Situasi Menang Kalah Jadi Menciptakan Kemudian Yang kedua Orang ini Menggunakan Intimidasi Dan Kontrol Untuk Mendapatkan Kebutuhannya Sementara Yang ketiga Dia Kurang Menghargai Orang lain Dalam Berkomunikasi Jadi Dia Merasa Ingin Yang Selalu Menang Dan Benar Yang Kelima Orang Orang Ini Yakin Bahwa Kekuatan Dan Kontrol Adalah Satu-satunya Cara Untuk Mendapatkan Kepentingan Mereka Jadi Orang-orang Disini Berbicara Dan Berkomunikasi Untuk Kepentingannya Kepentingan Dia Kepentingan Pribadi Kemudian Yang terakhir Yang kelima Orang Ini Memulainya Dari Ketidak Selarasan Perasaan Yang Nyata Dan Kemungkinan Kurang Mengenal Jiwa Orang Lain Jadi Tidak Peduli Dengan Jiwa Atau Karakter Orang Lain Kita Lanjut Lagi Yang ketiga Adalah Gaya Komunikasi Pasif Agresif Disini Adalah Kombinasi Memiliki Kedua Elemen Di Atas Yaitu Pasif Dan Agresif Jadi Kadang Pasif Kadang Agresif Dua Kepribadian Cenderung Menunda Dan Pelupa Kemudian Menggunakan Keadaan Yang Tidak Efesien Dan Intensional Ini Ciri Pasif Agresif Yang Ketiga Ia Memilih Ia Memilih Sengaja Menjadi Orang Lain Dalam Percakapannya Dengan Orang Lain Ini Pastinya Disini Gaya Pasif Agresif Dia Yang Memilih Dia Menentukan Dan Sengaja Menjadi Orang Lain Nah Kita Pindah Ke Gaya Komunikasi Yang Selanjutnya Yang Keempat Gaya Komunikasi Asertif Ciri Pertama Orang Yang Berhasil Menciptakan Situasi Sama Sama Untung Jadi Win Win Solution Ini Ada Asertif Kemudian Gaya Ini Menghargai Pendapat Dan Hak Milik Seseorang Dengan Yang Lainnya Dia Menghargai Hak Orang Untuk Berbicara Atau Hak Yang Lain Yang Ketiga Individu Seperti Ini Memulai Komunikasi Dengan Keyakinan Bahwa Setiap Orang Bertanggung Jawab Memecahkan Masalahnya Sendiri Dan Masing-masing Pihak Dalam Komunikasi Membenarkan Diri Mereka Sendiri Daripada Orang Lain Ini Adalah Komunikasi Asertif Kita Masih Di Komunikasi Asertif Yang Selanjutnya Yaitu Seseorang Dengan Gaya Komunikasi Yang Asertif Artinya Percaya Diri Memperlihatkan Bahasa Tubuh Berupa Keterbukaan Dan Mau Menerima Nah Disini Lagi Lanjut Postur Tubuh Tegak Gerakan Gerakan Santai Suasana Mencair Dan Nada Bicara Yang Konstan Nah Seseorang Yang Percaya Diri Membuat Kontak Mata Yang Baik Dan Menjaga Jarak Personal Dan Pastinya Lagi Ketika Mengumumumkan Pendapat Seseorang Dengan Komunikasi Asertif Ini Ya Percaya Diri Berkeinginan Untuk Menonjolkan Pendapatnya Tapi Mendengarkan Sudut Pandang Orang Lain Jadi Ada Mencari Win-win Solution Nah Masih Di Komunikasi Asertif Ya Dia Berkomunikasi Secara Langsung Namun Tidak Argumentatif Dan Mengancam Nah Ini Komunikasi Asertif Kemudian Lagi Dia Tidak Menggunakan Kata-kata Kasar Maupun Fiktif Dalam Berkomunikasi Lanjutnya Ia Tidak Duduk Diam Karena Takut Tidak Disukai Kemudian Lagi Lanjut Ketika Seseorang Yang Percaya Diri Menerima Respon Dari Orang Lain Dia Dapat Menyimak Dan Menerima Apa Yang Orang Katakan Meskipun Ia Tidak Setuju Ini Adalah Komunikasi Asertif Nah Masih Di Komunikasi Asertif Karena Ini Komunikasi Yang Penting Dan Ini Komunikasi Sifatnya Percaya Diri Jadi Kita Bahas Lebih Dalam Selanjutnya Lagi Banyak Orang Yang Mengalami Kesulitan Ketika Sedang Menerima Respon Meskipun Respon Tersebut Hal Yang Positif Nah Berkali-kali Orang Lain Menyampaikan Pujian Kepada Anda Dan Dengan Relak Anda Mengabaikannya Atau Meminimalkannya Nah Jika Mendengarkan Respon Negatif Jadi Seseorang Yang Percaya Diri Merespon Secara Kritis Dengan Cara Menyerang Balik Menyangkal Atau Merasa Tidak Selaras Sebaliknya Ia akan Membuat Pilihan Pilihan Bagaimana Merespon Secara Baik Hal Tersebut Nah Ini Sisi Positif Sisi Baiknya Dari Komunikasi Asertif Kemudian Lagi Ia akan Meminta Klarifikasi Untuk Memastikan Bahwa Ia benar-benar Mendengarkan Apa Yang Orang Lain Sedang Ucapkan Kalifikasi Artinya Mengorek Lagi Informasi Tadi Apakah Memang Sesuai Kemudian Kemudian Dia dapat Menerima Pendapat Orang Lain Meskipun Negatif Dia Tetap Menerima Dengan Tanggung Jawab Ya Itu Komunikasi Asertif Kemudian Lagi Bagaimana Caranya Kita Mengembangkan Komunikasi Asertif Nah Yang pertama Disini Adalah Perhatikan Posisi Tubuh Latih Dengan Menggunakan Bahasa Tubuh Serta Suara Yang Terbuka Dan Percaya Diri Kemudian Yang kedua Berpikirlah Sebelum Anda Bicara Ambillah Beberapa Detik Untuk Memastikan Anda Sedang Menyampaikan Pesan Yang Tepat Dan Cara Menyampaikannya Oke Lanjut Lagi Kemudian Selanjutnya Adalah Jangan Meminta Maaf Bila Tidak Diperlukan Jadi Kita Jangan Terlalu Banyak Oh Maaf Maaf Nah Ini Penting Ya Kemudian Yang Keempat Ingatlah Bahwa Tidak Masalah Untuk Berkata Tidak Jadi Kita Bisa Menolak Dengan Kata Tidak Yang Kelima Ingatlah Bahwa Semua Orang Memiliki Pendapat Dan Jangan Mencoba Menyakinkan Orang Lain Bahwa Pendapat Andalah Yang Benar Ketahui Bahwa Juga Ya kan Anda Tidak Perlu Meminta Maaf Nah Ini Strategi Sebanyak Lima Strategi Untuk Mengembangkan Komunikasi Asertif Nah Sebagai Perbandingan Kita Lihat disini Ringkasan Perbandingan Gaya Komunikasi Dari Pasif Kemudian Agresif Dan Percaya Diri Nah disini Kita bisa melihat Yang Amut Pasif Takut Berbicara Berbicara Dengan Lembut Kemudian Menghindari Memandang Orang Memperhatikan Sedikit Ekspresi Atau Tidak Sama Sekali Kemudian Memperlihatkan Sedikit Ekspresi Atau Tidak Sama Sekali Kemudian Lemah Membungkok Menjauh Dan Mundur Kemudian Menginsulasi Diri Dari Kelompok Setuju Dengan Pendapat Orang Perasaan Dipendam Sementara Si agresif Kebalikannya Semua Menyelah Dan Berbicara Offer Kepada Orang Lain Berbicara Dengan Keras Memandang Marah Dan Menatap Orang Lain Memperlihatkan Sedikit Ekspresi Atau Tidak Sama Sekali Mengintimigasi Orang Lain Dengan Ekspresi Kemudian Berdiri Dengan Kaku Lengan Bersilang Jadi Lipat Tangan Menyerbu Orang Lain Kemudian Mengendalikan Kelompok Dan Terakhir Hanya Mempertimbangkan Perasaan Sendiri Dan Atau Memerintah Orang Lain Nah Yang Terakhir Percaya Diri Atau Komunikasi Asertif Bicara Dengan Terbuka Kemudian Menggunakan Ada bicara Yang Konfesional Kemudian Membuat Kontak Mata Yang Baik Memperlihatkan Sedikit Pesan Yang Diucapkan Santai Dan Menggunakan Ekspresi Dan Postur Tubuh Yang Santai Atau Lues Berpastivasi Dalam Kelompok Dan Pastinya Berbicara Langsung Ke Pokok Masalahnya Jadi Disini Ada Ringkasan Perbandingan Gaya Komunikasi Pasif Agresif Dan Asertif Jadi Kira-kira Teman-teman Yang Mana Yang Baik Pasif Agresif Atau Asertif Jadi Teman-teman Tinggal Memilih Dan Bisa Teman-teman Menilai Diri Sendiri Apakah Aku Pasif Apakah Aku Agresif Apakah Aku Percaya Diri Dengan Melihat Ciri-ciri Masing-masing Yang Telah Saya Bicarakan Tadi Oke Kira-kira Itu Kemudian Sebagai Kesimpulan Terakhir Kesimpulan Yang Akan Kita Ambil Yang Pertama Memahami Perilaku-perilaku Baru Memerlukan Waktu Dan Memang Terasa Canggung Pada Awalnya Kesimpulan Kedua Berlatilah Untuk Melakukan Perbaikan Perbaikan Kesimpulan Yang Ketiga Harapkan Perlawanan Atau Respon Dari Orang Lain Kesimpulan Keempat Menjadi Percaya Diri Mungkin Tidak Semudah Gaya Pasif Dan Agresif Jika Itulah Gaya Yang Dipilih Yang Anda Pilih Hasilnya Sesuai Dengan Apa Yang Anda Usahakan Dan Yang Terakhir Sebagai Kesimpulan Kenali Kuat Diri Sendiri Untuk Penyempurnaan Oke Kira-kira Itu saja Materi Kita Tentang Kepercayaan Diri Dalam Berkomunikasi Semoga Memberikan Manfaat Dan Pastinya Selamat Belajar Selamat Berajar Berkomunikasi Percaya Diri Asertif Agar Kita Menjadikan Pribadi Yang Lebih Baik Oke Itu saja Sampai Jumpa Di video Bila selanjutnya Saya Ahmad Lepamit Bye Bye